Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman mungkin di video ini saya hanya akan review tentang mesin CNC berukuran besar ya Karena ada pertanyaan Pertanyaan begini, apakah kontroler CNC berbasis Arduino GRBL itu bisa digunakan untuk mesin CNC yang berukuran besar? Nah jawabannya bisa ya, nah ini buktinya Ini adalah mesin CNC rakitan ukuran besar Ukurannya lebarnya 130 cm dan panjangnya 250 cm ya Jadi bisa muat ke ukuran satu plywood ya yang 122 cm x 244 cm Ini pun bednya menggunakan MDF yang 122 x 244 Nah mesin ini pakai Arduino GRBL ya Nah mungkin kita review satu-satu Mungkin dari frame-nya mungkin ya Nah ini rangkanya Ini karena rakitan ini terbuat dari besi L ya Besi L berlubang Nah kita lihat Ini rangkanya mirip panggung lah ya Jadi tinggal nyekrup-nyekrup saja ini Tinggal kasih muru baut untuk nyambungin Jadi untuk frame-nya ini murni improvisasi Jadi gimana caranya supaya rangkanya kuat Jadi modelnya harus yang seperti ini Ada banyak segitiga-segitiga penguat Sehingga nanti ini bisa kuat Nah itu kayu bukan frame ya Itu kebetulan dimanfaatkan untuk menyimpan kayu Nah jadi framenya terbuat dari besi L berlubang Kemudian kita lihat Untuk frame yang sumbu X juga ya Ini pakai besi L Nah seperti ini Oke mungkin kita lihat mekanik siensinya ya Pertama mungkin dari rel sumbu Y Nah ini rel sumbu Y Pakai aluminium profile yang 20x40 Ini bisa kita lihat sepanjang 3 meter ya Nah mungkin ada pertanyaan ya Ini kalau di mounting seperti ini Apakah bisa lurus Nah kita lihat aja Relatif lurus ya Ini cara mountingnya Ini seperti ini Dipakai mur baut aja Jadi banyak sepanjang Sepanjang ada rangkanya ini di mur baut Jadi bisa kuat Nah ini dimonting ke sini Ini jadi kanan kiri sama Nah ini juga Oke seperti itu Kemudian ini relnya Tinggal rodanya ya Nah ini rodanya Bisa kita lihat situ Jadi rodanya pakai yang pom ya Jadi yang freewheel Ini Yang atas ada 4 Yang bawah 2 Ini dan ini ya Ini dan ini Sedangkan yang bawah Yang bawah bagian bawahnya ini 2 Jadi yang jalan di atas ada 4 roda Yang jalan di bawah ada 2 Karena butuh kekuatannya Jadi dipasang 4 yang di atas Ini bisa kita lihat Kemudian penggeraknya Ini pakai NMA23 yang 2,1A Pakai belt Ini Ini beltnya 3 meter Ya Nah belt ini kesini Masuk ke dalam Di bawah sini ada pulley ya Nah itu sumbu Y nya Kemudian yang sumbu X Oh ya tadi sumbu Y nya kan Rodanya dimonting ke ini ya Ke kayu Ini lumayan keras kayunya Kemudian kayunya disambung Dengan BCL ini Dimonting dengan Dengan Baut 8 Oke yang sumbu X Sama Ini rail nya pakai Dua buah Aluminium profile Yang Sama 20-40 Ada dua ya Ini jaraknya cukup Jauh Ini sehingga rodanya bisa Hasil Jaraknya 20 cm Sehingga relatif Bisa lebih kuat ya Untuk rodanya juga Wheelnya Sama ini Jadi untuk sumbu X ini Rodanya ada Ada delapan ya Jadi disini dua Ini dibawahnya Ini dua dibawahnya Terus yang bawah juga Yang bawah Ada delapan Wheel Terus penggeraknya juga pakai belt Beltnya dipasang di belakang Nah ini Nah ini Ada di bawah sini ya Ini nyambung kesini Kesana Karena sini beltnya Sama Masuk ke dalam Kemudian ke pule yang ada Di dalam sini Nah itu beltnya Sama-sama Itu untuk sumbu X Kemudian sumbu Z nya Standart aja Jadi Ada dua Stainless shaft ya Ini as nya 12 mm Kemudian pakai lead screw Lead screw yang 8 mm Ini pakai bearing standart Biring yang sudah ada Hosenya Nah untuk sumbu Z ini Stepper nya yang NEMA 17 Karena sebenarnya ini Tidak perlu besar-besarnya Kalau Z Karena disini Lead screw nya sudah Satu start Yang rapet Yang halus Dengan porsinya Bisa lumayan besar Dengan NEMA 17 Sudah cukup Nah kemudian Semindulnya ini pakai router Tersandart Router 500 Watt Ini kalau disini Saya pakai NEMA 17 Oke Nah kemudian Nah ini beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan Ayo kita lihat Kontrolernya 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 Bentar Kita akan Kita akan Sini Nah kontrolernya Ada di belakang sini Nah ini Nah ini Arduino Dipasang di dalam situ Yang dikasih kipas Tidak kelihatan Karena masih terkipas Dari power supply nya Ini Dimmer ya Untuk mengendalikan kecepatan Sniper secara manual Oh iya ini Ini bluetooth Ini bluetooth Modul ya Bluetooth Modul Nah ini Nah komunikasinya Pakai bluetooth Nah itu saja ya Jadi memang Kontroler CNC Menggunakan Arduino GRBL Itu bisa dipakai Untuk mesin CNC Berukuran besar Tentu saja Ada keterbatasannya Nah keterbatasannya Misalnya ini karena Spindle nya Kecil Ini 500W Jadi memang Nanti pekerjaannya Harus diatur sedikit Sedikit-sedikit Jadi tidak bisa langsung Dan mungkin Rapid motion nya Tidak bisa kencang-kencang Ini contoh Nah ini rapid motion Ini Diset 5000W Segini Jadi untuk perjalanan Dari ujung sana Ke ujung sini Lumayan agak lama Karena kecepatannya Maksimal hanya 5000W Dan mungkin kelemahan yang lain Kelemahan desain mungkin ya Jadi Ini rail nya Sering kemasukan debu Ini harus rajin-rajin Dipersihkan Kalau enggak Ini enggak bisa lewat Ini makanya Ada penghalang Seperti ini Ini gunanya Untuk penahan Serbuk Serbuk-serbuk Kayu nya Supaya tidak jatuh Ke rail nya Oke teman-teman Itu saja Sharing dari saya Ini moga-moga Dapat menginspirasi ya Bahwa Arduino itu bisa digunakan Untuk Seansi yang berukuran besar Oke makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!